Damai sejahtera Allah yang melampaui sedara akal Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kita sekalian Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita Amin Horas Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Di minggu setelah Natal ini Padahal kita mendengarkan firman Tuhan Yang tertulis di dalam surat paus pada jemaat kolose Pasal yang ketiga Ayat 15 sampai 17 Yang saya bacakan Buat kita Hendaklah Damai sejahtera Kristus Memerintah dalam hatimu Karena untuk itulah Kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh Dan bersyukurlah Hendaklah perkataan Kristus Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu Sehingga kamu dengan segala hikmat Mengajar dan menunggur seorang akan yang lain Dan sambil menyanyikan masmur Dan puji-pujian dan nyanyian rohani Kamu mengucap syukur kepada Allah Dalam hakimu Dan segala sesuatu yang kamu lakukan Dengan perkataan Atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu Dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia Kepada Allah Bapak kita Demikianlah firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih Setelah Berlalu lenyana Di minggu hari ini Kita bertemu dengan Paulus Yang mengirimkan surat kepada Jemaah Polose Yang hari ini sampai kepada kita Ada tiga ayat saja Tapi sebenarnya cukup Menohok Menyentil Bisa dikatakan Iman percaya kita Juga Kehidupan sosial kita Kehidupan komunitas ini Paling tidak dari tiga ayat ini Ada tiga hal yang mau kita lihat Pertama seperti ini Ada pengulangan Atau semacam repetisi Dari Paulus Atas formula kalimat Atau konten kalimat tersebut Yang kurang lebih sama Di bagian awal dua ayat pertama Silahkan diperhatikan Alkitabnya Dari dua ayat pertama Di awal Kalimannya Ada semacam pengulangan Pertama Hendaklah damai sejahtera Kristus Memerintah dalam hatimu Yang kedua Ayat ke-16 itu Buka dengan Hendaklah perkataan Kristus Diam dengan segala Kekayaannya diantara kamu Perhatikan saudara-saudara Halimat yang pertama Hendaklah damai sejahtera Kristus Memerintah dalam hatimu Yang kedua Hendaklah perkataan Kristus Diam dengan segala Kekayaannya diantara kamu Yang satu Bersifat personal Yang awal Yang pertama Yang kedua Bersifat komunal Yang satu Kepada pribadi-pribadi Kepada saya Kepada masing-masing Dari anda semuanya Amal inang saudara-saudara Sekalian Yang kedua Buat kita semua Yang pertama Katanya Hendaklah damai sejahtera Kristus Berita nakal Berita nakal Selalu berisi Narasi Tentang damai sejahtera Tentang damai sejahtera Kristus Memerintah dalam hatimu Mereka 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 Pertanyaannya Apa Apa Sebenarnya Saat ini Nama ngarajai rohata Atau kalau Perkataan paus Yang memerintah Dalam hatimu Kemudian yang kedua Paus Berkata Hendaklah perkataan Kristus Perkataannya Apa yang dikatakannya Dengan segala Kekayaannya Diam Diantara kamu Saudara-saudara sekalian Jika hati Tiap pribadi Diliputi damai sejahtera Dan di saat yang bersamaan Perkataan-perkataan Yesus Ajaran-ajaran Yesus Dia hidup Manggul Di tonga-tonga Maka komunitas ini Yang adalah gabungan Dari personal-personal ini Dapat menjadi Agen Transformasi Di HKB Di Banten ini Atau di negeri Kata paulus Di ayatnya yang pertama itu Untuk maksud inilah Katanya Kita dipanggil Menjadi satu tubuh Yang kedua Saudara-saudara Yang lebih menarik lagi Ada repetisi Atau pengulangan Mau liate Dalam bahasa Batak Atau Mengucap syukur Dalam bahasa Indonesia Di tiap Pengujung Ayat-ayat ini Silahkan perhatikan Alkitabnya Masih-masih Tadi di awal Ada repetisi Dua kali Di awal kalimat Dari dua ayat pertama Kemudian paulus Bermain-main lagi Dengan kalimat Ada repetisi Mau liate Ada repetisi Mengucap syukur Di tiap Pengujung Ayat-ayat ini Ada tiga ayat Berarti ada tiga kali Paulus Mengulang-ulang Tentang Manduk maulia Ini menarik sekali Buat kita Kita yang saya masuk Disini khususnya Alap Batak Ruasa KBP Menarik sekali Tentang Manduk maulia Dalam buku Tebarkanlah Jalamu Yang ditulis oleh Mantan Eporus J.L.U. Tauruk Tebarkanlah Jalamu Ini buku tentang Pelayanan Johannes Warnek Di Naegola Samosir Ada sepotong Narasi Ada sepotong Tulisan Yang menarik Sekali Tentang Maulia Dan orang Batak Bukunya Ini Harganya Sebenarnya Tidak terlalu Mahal Tapi saya Tidak jualan Bumbu Kalau mau beli Langsung ke Mantan Eporus J.L.U. Tauruk Saya bacakan Buat kita Karena menarik Sekali Kalimat-kalimat Yang dituliskan Oleh J.L.U. Tauruk Berdasarkan Kesaksian Dari Johannes Warnek Dia berkata Seperti ini Judul dari Subjudulnya Jarang Mengucapkan Maulia Sebuah catatan Johannes Warnek Yang bermanfaat Dan serta-merta Mengundang Rasa heran kita Ialah tentang Budaya Mengucapkan Terima kasih Atau Muli Beliau Rupanya Sangat jarang Mendengar Ucapan Terima kasih Dari para Pasiennya Yang menerima Obat Dan kemudian Sembuh Maksudnya Orang Batak Yang datang Ke rumah Johannes Warnek Minta obat Dan lain-lain Itu Kemudian Sembuh Jarang Sekali Katanya Johannes Warnek Mendengar Kata Muli Ate Dari orang Batak Paling-paling Terasa Terima kasih Seseorang Itu Disampaikan Dengan Mengatakan Kuli Rohaku Atau Sonang Rohaku Ucapan Inilah Yang kadang-kadang Didengar Warnek Dikemukakan Oleh mereka Yang datang Berobat Maupun Menerima Obat Apakah Memang Budaya Mengucapkan Terima kasih Atau Muli Ate Tidak Memudaya Dalam Alam Kehidupan Mengapa Orang Batak Secara Umum Di daerah-daerah Tradisional Batak Ditakan Huli Masih Jarang Atau Kurang Tergiasa Mengucapkan Kata Terima kasih Hal ini Kata Pak Perlu Mendapat Perhatian Dari para Gembala Umat Kristen Batak Makanya Saya Angkat Saudara-saudara Sekalian Pertanyaannya Mungkin Benarkah Orang Batak Benarkah Dalam Kehidupan Sosial Orang Batak Mengucapkan Terima kasih Belum menjadi Budaya Bisa iya Bisa tidak Jawabannya Makanya Saya pikir Surat Paulus ini Mungkin salah alamat Bukan kepada Jemaat Paulus Lebih tepatnya Kepada kita Kepada 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 Benarkah Orang Batak Sulit Bilang Terima kasih Itu Pertanyaannya Kata Orang Alah bisa Karena Biasa Saudara-saudara Bilang Terima kasih Pun Demikian Seseorang Yang jarang Bilang Terima kasih Dalam hidupnya Sehari-hari Bisa jadi Indikasi Ia jarang Juga Bilang Terima kasih Kepada Tuhan Orang Orang Yang jarang Bilang Terima kasih Cenderung Penuntut Parungut-ungut Cenderung Iri Dengan Keberhasilan Dan Pencapaian Orang Kurang Menghargai Perbuatan Dan Juripaya Orang Lain Sekecil Apapun Itu Saat ini Justru Yang membudayakan Ucapan Terima kasih Isim Kalau Amang Inang Saudara-saudara Amani Partiga-tiga Beko Bisnis Amang Inang Saudara-saudara Perhatikan Kalau ke Indomaret Atau Alfamart Habis Bayar Apa yang Dibilang oleh Kasirnya Terima kasih Pak Bu Selamat Belanja Kembali Sebenarnya Intinya Selamat Belanja Kembali Tetapi Dengan Senyum Dan Ramah Dia Dibilang Terima kasih Pak Bu Selamat Belanja Kembali Ada Lagi Yang Lebih Aneh Kalau Di Tempat-tempat Perbelanjaan Atau Hotel-hotel Mewah Klingi Sertis Atau Penjaga Toilet Dia Dibilang Terima kasih Kalau kita Pakai Toilet Pernah Nggak Merasakan Itu Kita Pakai Toilet Yang Bersih Wangi Yang Bisa Kita Tidur Dan Makan Di Situ Sebenarnya Toilet Habis Kita Pakai Keluar Penjaganya Itu Bilang Terima kasih Pernah Yang Yang Lihat Senyum Yang Sangat Indah Dari Si Penjaga Toilet Itu Saya Sudah Coba Berkali-kali Atap Matanya Dan Bilang Terima kasih Dia Akan Senyum Senyum Yang Manis Sekali Kalau Orangnya Jelek Sebenarnya Coba Banyak Dari Kita Amang Inang Saudara-saudara Sekalian Yang Menganggap Sebele Ucapan Terima Kasih Padahal Budaya Mengucap Terima Kasih Katanya Sangat Baik Untuk Kesehatan Jiwa Kita Dan Kesehatan Hubungan Kita Dengan Orang Lain Di Ayat 15 Kalau Dalam Bahasa Batak Dikatakan Dan Bersyukurlah Itu Dikatakan Maroha Mauliyate Roha Mauliyate Kalau Dikatakan Maroha Mauliyate Itu Berarti Menjadi Budaya Hidupnya Sehari-hari Ya Dwi Bikihamu Paroha Inah Paroha Itu Menjadi Gayanya Paroha Inah Padahal Tidak Ingin Contohnya Itu Menjadi Gayanya Menjadi Style Mengucap Terima Kasih Menjadi Budaya Di dalam Hidupnya Sehari-hari Ada Pengelitian Ilmiah Yang dilakukan Oleh Dua orang Pengajar Bernama Yang satu Bernama Adam Adam Gren Adam Gren Bukan Marka Nebaho Ini Dia Pengajar Di Universitas Pennsylvania Dia Bekerja sama Dengan Francesca Gino Dia Pengajar Di Universitas North Carolina Menurut Kedua Orang Ini Dari Hasil Penelitian Mereka Ada Rasa Bahagia Yang Luar Biasa Bagi Mereka Yang Menerima Ucapan Terima Kasih Ada Rasa Bahagia Di Dalam Diri Seseorang Yang Menerima Ucapan Terima Kasih Ada Rasa Dihargai Perbuatannya Sekecil Apapun Itu Sesimpel Apapun Itu Efeknya Saudara-saudara Teman-teman Sebagian Amal Inan Efeknya Katanya Dia Terdorong Untuk Melakukan Lagi Dan Lagi Pekerjaan Yang Baik Kita Perhatikan Bagaimana Ucapan Terima Kasih Budaya Mengucap Terima Kasih Mampu Mengubah Masyarakat Ini Hasil Penelitian Yang Dilakukan Kedua Orang Ini Memang Kalau Mau Jujur Kalau Kita Mau Jujur Kita Semua Senang Jika Orang Berterima Kasih Kepada Kita Setelah Melakukan Satu Hal Kecil Atau Besar Kemudian Orang Terima Terima Kasih Kepada Kita Senang Orang Terima Kasih Kepada Kita Kalau Jujur Tidak Ada Orang Yang Tidak Senang Ketika Orang Lain Mengucap Terima Kasih Atas Perbuatannya Pendeta Pun Senang Mendengar Ucapan Terima Kasih Dari Jemah Nya Atau Melihat Si Yang Ruas Apalagi Melihat Teo Semua Kita Sebenarnya Kalau Mau Jujur Pasti Senang Dengan Ucapan Terima Kasih Dari Orang Lain Kepada Kita Padahal Hanya Simple Orang Mengalir Bawang Don Mana Mana Dada Naki Membeng Kopi Tuna Tua 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 Bapak Bapak Dengan Senyum Bila Terima Kasih Anak Besok Tanpa Disuruh Gepitin Kopi Kurang Enak Sebenarnya Pahit Sebenarnya Tapi Dengan Ucapan Terima Kasih Yang Tulus Dari Orang Tua Yang Percayalah Alhamdulillah Coba Kalau Enggak Percaya Silahkan Dibuktikan Apa Yang Berubah Di rumah Tangga Itu Ketika Budaya Mengucap Terima Kasih Dilakukan Sehari Kemudian Kemudian Masih Menurut Grant Dan Francesca Ini Di sisi Lain Tadi Orang Yang Mengucap Terima Kasih Yang Menerima Ucapan Terima Kasih Katanya Di sisi Lain Budaya Mengucap Terima Kasih Si Pengucap Katanya Maksudnya Juga Sangat Baik Bagi Kesehatan Orang Yang Mengucap Sangat Baik Katanya Bagi Kesehatan Pertama Kita Semakin Sadar Bahwa Kita Akan Selalu Butuh Orang Lain Artinya Belajar Merendahkan Hati Bahwa Kita Ternyata Butuh Pertolongan Orang Lain Sesimpel Apapun Ketika Kita Mengucap Terima Kasih Kita Mengakui Bahwa Kita Butuh Orang Lain Belajar Merendahkan Hati Yang Kedua Katanya Manfaatnya Bagi Kesehatan Orang Yang Mengucap Terima Kasih Ini Yang Paling Dasyat Kita Terdorong Untuk Juga Mau Ringan Tangan Menolong Orang Lain Do Something Katanya Sesimpel Apapun Untuk Orang Lain Ini Pas Seperti Hukum Yang Sangat Logis Yang Dikatakan Yesus Kepada Murid-murid Dalam Kepada Bukit Segala Sesuatu Yang Kamu Kehendaki Supaya Orang Berbuat Kepadamu Berbuatlah Demikian Juga Kepada Mereka Itulah Isi Seluruh Hukum Tauran Dan Kita Para Nabi Saudara-saudara Sekalian Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Jika Kita Sudah Tahu Dan Terbiasa Menghargai Serta Mengucapkan Terima Kasih Atas Perbuatan Orang Lain Maka Untuk Tiap Tarikan Nafas Untuk Tiap Tegukan Air Yang Kita Minum Untuk Tiap Suapa Makanan Yang Masih Dalam Mulut Kita 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 Pun Akan Tahu Dan Terbiasa Mengucap Syukur Kepada Tuhan Yang ketiga Saudara-saudara Sekalian Dikatakan oleh Paulus Dalam Surat Jati Dan Segala Sesuatu Yang kamu Lakukan Dengan Perkataan Atau Perbuatan Lakukanlah Semuanya Itu Dalam Nama Tuhan Yesus Saudara-saudara Saya Menterjaskan Disini Nama Tuhan Yesus Bukan Jimat Jangan Salah Artikan Ayat Ini Seolah-olah Apapun Yang kamu Lakukan Sukses Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Dalam Nama Yesus Sembuh Dalam Nama Yesus Jadi Gereja Ini Tanpa Dibamun Jangan Pernah Disini Ketika Paulus Mengatakan Segala Perkataan Dan Perkuatan Lakukanlah Semuanya Itu Dalam Nama Tuhan Implikasi Yang Paling Jelas Adalah Moral Dan Etika Dari Setiap Orang Yang Menyebut Dirinya Pengikut Kristus Perkataan Yang keluar Dari Mulut Seorang Yang Percaya Mestinya Bukan Kata Sia-sia Kata-kata Yang keluar Dari Mulutnya Adalah Kata Damai Sejantra Hatana Lambok Kata Masuk Kasu Kata-kata Jujur Bukan Gustaf Bukan Fitna Termasuk Di Facebook Atau Twitter Atau Apa Namanya Media Sosial itu Banyak Sekali Sekarang Anda tinggal Buka Amang Inang Grup Ruas HKBP Masih Yang Melolongan Nama Ruas Masih Yang Melolongan Disina Masih Tunjangan Atau Grup Terkelah Yang Ada Cuman HKBP Di situ Bersadu Perhatikanlah Kata-kata Yang keluar Dari Mulut Setiap Orang Anggota Yang ada Di Grup Itu Makanya Saya Sudah Agak Agak Toban Bermain Media Sosial Sudah 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 Belum Mengenal Amat Taka Saya Sudah Tata 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 Dengan Ucapan Ucapannya Di Facebook Itu Dan Tanda Dopi Bala Alayal Nih Nih Nandung Di Facebook I Nih Tata 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 I I I I Parah Juga Di Foto Profil Yang Cantik Banget Pakai Bajunya Waduh Rapi Senyum Sanggul Yang Besar Ucapan Ucapan Nyebedi Sekali Dibaca Segala Perkataanmu Katakanlah Itu Di Dalam Nama Tuhan Kata Kata Paus Tetapi Iman Kristen Amang Inang Saudara Saudara Seperti Yang Ada Di Ayat Ke 16 Ini Bukan Berarti Di Dalam Komunitas Seperti Kita Ini Tidak Ada Konflik Tidak Ada Perdebatan Bukan Tetapi Perhatikanlah Ayat 16 Ini Inilah Inilah Cara Berkata Kata Di Dalam Nama Tuhan Silahkan Perhatikan Saya Bacakan Sendaklah Perkataan Kristus Diam Dengan Segala Kekayaannya Di Antara Kamu Sehingga Kamu Dengan Segala Hikmat Amang Inang Perhatikan Mulut Bahasa Batak Lebih 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 Kena Bahasa Batak Sehingga Kamu Dengan Segala Hikmat Mengajar Dan Menegur Seorang Akan Yang Lain Halus Ini Bukan Orang Yang Tak Tahu Bahwa Di Setiap Jemaah Pasti Ada Konflik Pasti Ada Perdebatan Yang Sebaliknya Akan Dengan Maka Tahu Kamu Selama Saya Studi Di STT Jakarta Saya Jadi Tahu Bahwa Ternyata Bukan Hanya Gereja Kita Saja Yang Yang Hobi Dengan Konflik Yang Suka Berkonflik Bukan Enggak Hanya Di Gereja Kita Ada Masalah Di Gereja Orang Lain Pun Di Gereja Teman Teman Saya Yang Studi Itu Semua Punya Masalah Tapi Cara Mereka Melakukan Masalah Itu Cara Mereka Mengkomunikasikan Masalah Itu Lebih Elegat Bagi Keluarga Kita Marbada Di dunia Nasida Dan Pulau Di Begir Tetangga Anggung Kita Lomor Di Begir Tetangga Amang Kita Saudara Saudara Sekalian Itu Hal Perkataan Kemudian Paul juga Mengingat Perbuatan Memang Kekristenan Bukan Memang Asi Rohat Kubah Meleng Ati Ati Kubah Dawi Makanya Dikatakannya Perkataan Dan Pertuatanmu Lakukanlah Itu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Perbuatan Di Dalam Nama Tuhan Dan Pula Perbuatan Kasih Ulawan Asini Rohan Perbuatan Perbuatan Yang menginspirasi orang lain Untuk ikut melakukan hal yang sama Kenapa seorang Nelson Mandela Begitu spesial bagi dunia ini Kenapa seorang Nelson Mandela ya Bukan Nelson Sirega Atau Nelson yang lain Begitu spesial di mata dunia Sehingga banyak orang menangis Ketika dia meninggal Karena perkataan dan perbuatannya Menginspirasi kita Menyadarkan kita Bahwa manusia adalah makhluk terhormat Yang bisa hidup dalam damai sejahtera Satu dengan yang lain Dia menunjukkan bahwa manusia bisa hidup terhormat Tanpa kekerasan dan baras dendam Meski peluang untuk itu ada Jadi dia memegang kuasa Dia menunjukkan bahwa Memaafkan ibu Mungkin Meski telah Menerima Perkuatan yang tidak adil Kemudian Nama minam Saudara-saudara sekalian Kita pun telah bertemu Dengan Yesus Memang minggu setelah natal Biasanya agak lemes Ruasa kabibu Atau ruas-ruas yang lain Mereka-ruas yang jawab itu Memang agak lemes Karena energi Habis sekali itu natal Dan kita sudah bertemu dengan Yesus Baik Maria dan Yusuf itu Dalam perayaan-perayaan natal Sudah bertemu Mereka Saudara-saudara Atau enggak Siapa tahu Terlalu Berpengilau Natal kita Sehingga Yesus silau Dan tak terlihat ya Apa sih sanar Kalau menina Sampah Konflik Penyelewangan anggaran Apakah kita telah bertemu Dengan Yesus Anak Yusuf Dan Maria itu Amang inang Dalam nama Tuhan Yesus Saudara-saudara sekalian Tak ada manusia Yang lebih Menginspirasi perkataan Dan perbuatannya Selain Yesus Anak Maria Dan Yusuf ini Perkataannya benar Menghibur Tegas Jujur Layak sekali Untuk kita dengarkan Dan lakukan Perbuatannya Perbuatannya Amang inang Ada yang perlu dipertanyakan Dari perbuatannya Tak perlu ditanya lagi Perbuatannya Luar biasa dasyat Untuk kita semua Hanya satu saja kekurangan Dari perbuatan Yesus Satu saja kekurangan Perbuatannya kurang Atau lebih tepatnya Jarang sekali Ditiru oleh orang-orang Yang menyebut dirinya Penghibur Kristus Itu saja kekurangan Damai sejahtera itu Amang inang Saudara-saudara sekalian Bukan hal yang mustahil Di bumi Bukan Pilihan ada di tangan kita Inilah damai sejahtera Meski hidup Masih belum sempurna Kejarlah damai sejahtera Meski hidup Masih jauh Dari sempurna Amin Yang Allah Tuhan kami Yang kami kenal Di dalam Yesus Kristus Biarlah damai sejahtera Itu ya Tuhan Yang merajai hati kami Biarlah kekayaan Dari perkataanmu itu Ya Tuhan Yang diam Di tengah-tengah kami Sehingga kami Pribadi Dan kami Di dalam komunitas ini Benar-benar Memenuhi Panggilanmu Untuk pulang Membawa damai sejahtera Bagi mu Inilah kami Umatmu ya Tuhan Yang ada di Hakkabim Esokong Jauh dari Sempurna Jauh dari Apa yang Kau harapkan Tetapi biarlah Di tahun depan Dengan kuasa Ruhi kudusmu Kami Semakin Mampu Dan mau Menunjukkan Kualitas Kekristenan kami Biarlah Melalui kami Damai sejahtera Itu ya Tuhan Bisa diwasakan Oleh orang-orang Di sekitar Ya Tuhan Biarlah Damai sejahtera Itu pula Ada di tengah-tengah Umatmu Di tengah-tengah Umat manusia Di belahan dunia lain Yang sampai Detik ini Masih di dalam Konflik Konflik Bersenjaka Perang Saudara Antar negara Bahkan Sesama Anak bangsa Kami berdoa Buat teman-teman kami Saudara-saudara kami Yang ada di Suria Yang ada di Iran Yang ada di Sudan Selatan Yang ada di Palestina Dimana saja Tuhan Dimana saja Damai sejahtera Belum diam Kami berdoa Buat mereka semua Kami berdoa Kami berdoa juga Buat bangsa Bangsa yang begitu Rawan Atas konflik Konflik Antar sesama Anak bangsa Biar ada Masih sejahtera Semakin nyata Tuhan Melalui kami Melalui semua Anak bangsa yang lain Agar semua orang Berdamai dan Bersejahtera Di negeri ini Agar semua orang Merasa aman Dan damai Di negeri tercinta Ya Tuhan Kami serahkan Hidupkan Dari jauh Bangsa yang Kedalam tangan Pengasihan Dan Yesus Amin Amin Dari jauh Bersambung Dari jauh